Kitab Ulangan, Pasal 33 Musa Memberkati Suku-Suku Israel Inilah berkat yang diberikan oleh Musa, hamba Allah itu, kepada bangsa Israel sebelum ia meninggal. Tuhan datang kepada kita di Gunung Sinai, dan terbit kepada kita dari Gunung Seir. Ia bersinar dari Gunung Paran, dikelilingi oleh puluhan ribu malaikat kudus, dan dengan api menyala-nyala di sebelah kanannya. Sangat besar kasihnya kepada umatnya, orang-orang kudusnya ada di dalam tangannya. Mereka mengikuti jejakmu, ya Tuhan. Mereka melakukan apa yang kau perintahkan. Hukum-hukum yang telah kusampaikan adalah milik yang berharga bagi keturunan Yaakub. Tuhan menjadi Raja di Yeshurun, Yerusalem, diangkat oleh himpunan para pemimpin suku Israel. Biarlah Ruben hidup untuk selama-lamanya, walaupun sukunya tidak akan besar. Dan tentang Yehuda, Musa berkata, Ya Tuhan, dengarlah jeritan Yehuda, dan satukan dia dengan Israel. Berperanglah untuk dia, melawan musuh-musuhnya. Kemudian Musa berkata mengenai suku Lewi, Berikanlah Tumim dan Urimmu kepada Lewi yang saleh. Engkau telah menguji Lewi di Masa dan di Meribah. Ia menaati perintah-perintahmu, dan tidak segan-segan menindak orang yang berdosa, sekalipun ia ayahnya, ibunya, saudaranya, atau anaknya sendiri. Lewi akan mengajarkan hukum-hukum Allah kepada Israel, dan akan bekerja di hadapanmu pada mezbah ukupan dan mezbah kurban bakaran. Ya Tuhan, berkatilah Lewi, dan terimalah pekerjaan yang dilakukannya bagimu. Rembukanlah orang-orang yang membenci dan memusuhi dia, sehingga mereka tidak akan bangkit lagi. Mengenai suku Benyamin, Musa berkata, Ia dikasihi Allah, dan hidup aman di sisinya. Allah mengelilingi dia sepanjang hari dengan kasih, serta pemeliharaannya, dan melindungi dia dari segala mara bahaya. Mengenai suku Yusuf, Musa berkata, Kiranya, negerinya diberkati oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang terbaik dari langit di atas dan dari bumi serta laut di bawah. Kiranya, ia diberkati dengan apa yang terbaik dari segala yang dihasilkan oleh matahari, dengan apa yang terbaik dari segala yang ditumbuhkan oleh bulan, dengan apa yang terbaik dari gunung-gunung, dan dengan apa yang terbaik dari bukit-bukit yang kekal. Kiranya, ia diberkati dengan apa yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dan dengan kerelaan Allah yang menampakkan diri di dalam semak yang menyala. Biarlah segala berkat ini tercurah ke atas Yusuf yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Dalam kemegahannya, ia seperti sapi jantan sulung yang muda, tanduk-tanduknya kuat seperti tanduk sapi hutan untuk menanduk bangsa-bangsa dimanapun di seluruh dunia. Inilah berkatku ke atas puluhan ribu orang Efraim dan ribuan orang Manashe. Mengenai suku Zebulon dan suku Isakher, Musa berkata, Bersuka citalah, hai Zebulon, kamu yang senang melakukan perjalanan, dan Isakher, kamu yang senang tinggal di Kemah. Mereka akan memanggil bangsa-bangsa ke gunung Karmel untuk mempersembahkan kurban bersama-sama. Lihatlah, mereka mengecap kekayaan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Mengenai suku Gat, Musa berkata, Diberkatilah orang-orang yang menolong memperluas Gat. Ia mendekam bagaikan singa betina yang hendak menerkam lengan, ya bahkan kepala. Bagian negeri yang terbaik dipilihnya bagi dirinya sendiri. Karena itulah bagian seorang pemimpin. Ia memimpin bangsa itu. Ia melaksanakan kehendak Allah serta keadilannya bagi Israel. Mengenai suku Dan, Musa berkata, Hai Dan, engkau bagaikan seekor anak singa yang melompat keluar dari basan. Mengenai suku Naftali, Musa berkata, Hai Naftali, Kamu merasa puas dengan segala berkat Tuhan. Laut dan pegunungan di selatan menjadi tempat tinggalmu. Mengenai suku Asher, Musa berkata, Asher adalah putra kesayangan, dihormati melebihi saudara-saudaranya. Ia menjelubkan kakinya ke dalam minyak zaitun. Kiranya engkau terlindung dengan palang pintu yang kuat yang terbuat dari besi dan tembaga. Kiranya engkau tetap kuat sepanjang hidupmu. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat menyamai Allah Yashurun, Yerusalem. Ia turun dari langit dalam kemuliaan dan kejayaannya untuk menolong engkau. Allah yang kekal adalah perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu. Dialah yang berseru. Binasakanlah mereka. Demikianlah Israel berdiam dengan aman, menikmati hidup yang makmur di negeri yang limpah dengan gandum dan anggur. Langitnya menurunkan embun, hujan yang lembut. Sungguh berlimpah berkatmu, Hai Israel. Mana ada bangsa seperti engkau yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dialah perisaimu dan penolongmu. Dialah pedang kemenanganmu. Musuh-musuhmu akan sujud menyembah engkau, dan engkau akan berkuasa atas mereka.